Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutan materi dinamika atmosfer tentang pengukuran unsur-unsur cuaca dan iklim Pada video kali ini kita akan membahas tentang angin baik pengukurannya maupun jenis-jenis angin Kita awali dari pengertian angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum atau dingin ke daerah yang bertekanan minimum atau panas Faktor terjadinya angin adalah perbedaan tekanan udara Proses terjadinya bisa diilustrasikan sebagai berikut Dua daerah A dan B Daerah A mendapat insolasi atau penyinaran matahari sehingga daerah A udaranya akan lebih panas daripada di daerah B Karena panas, maka tekanan udaranya adalah minimum Daerah B tekanan udaranya adalah maksimum Maka udara akan bergerak dari daerah D yang bertekanan maksimum menuju ke A yang bertekanan minimum Alat ukur angin adalah anemometer untuk mengukur kecepatan angin wind shock untuk mengukur arah angin dan juga sekarang banyak dijumpai anemometer digital yang harganya sangat terjangkau di toko-toko maupun di toko online Faktor yang mempengaruhi kecepatan angin Satu adalah gradient barometris Semakin besar gradient barometris semakin kencang anginnya Nanti akan kita bahas lebih lanjut Dua ketinggian tempat Tiga, reliat permukaan bumi Empat, letak lintang Dan lima, adanya bangunan atau pohon yang tinggi Gradient barometris adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara pada dua garis isoban untuk setiap satu derajat di ekuator pada jarak 111 km Rumusnya adalah GB sama dengan B kecil kali 111 dibagi D kecil Gimana? GB gradient barometris B-nya adalah selisih tekanan udara antara dua isoban D-nya adalah jarak antara dua isoban dan 111 itu adalah konstanta Dimana jarak satu derajat di ekuator sama dengan 111 km Kita contohkan di soal Hitunglah gradient barometris pada garis AB dan CD berikut ini Ada dua garis yaitu garis isobar AC tekanan udaranya 1030 mbar dan pada isobar BD tekanan udaranya adalah 1020 mbar Isobar Apa itu isobar? Ini kita jelaskannya garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama Baik, kita kembali lagi ke soalnya Untuk menjawabnya kita perlu menulis variabel dari B dan D Variabel B-nya adalah 10 minibar yaitu selisih tekanan udara pada dua garis isobar Garis isobar AC 1030 dikurangi 1020 jadinya 10 Kemudian D-nya jaraknya karena ini ada dua soal Soal yang pertama adalah jarak AB 40 km D-AB Kemudian D CD D kecil CD 120 km Nah yang ditanyakan gradient barometris di tempat AB dan di tempat CD Kita akan selesekan yang di tempat AB dahulu Kita tulis soalnya D-AB sama dengan D kecil kali 111 dibagi D sama dengan D-nya kita ganti 10 D di kalikan 111 dibagi D-nya D-AB berarti 40 kita ganti 40 Kita coret 40 dibagi 10 tinggal 4 111 dibagi 4 ketemunya adalah 27,75 minibar kemudian kemudian gradient CD sama dengan B kecil kali 111 dibagi D sama dengan B-nya kita ganti 10 kali 111 dibagi D-nya adalah 120 yang DCD ini ya 120 Kita coret 120 dibagi 10 sama dengan 12 sisanya 111 dibagi 12 Hasilnya adalah 9,25 milibar Dari soal ini kita bisa simpulkan di daerah AB akan memiliki kecepatan angin lebih lebih banyak lebih kencang daripada di daerah CD Kita lanjutkan dengan macam-macam angin Ada angin pasat dan antipasat angin darat dan angin laut angin lembah dan angin gunung angin siklon dan angin antisiklon angin pon angin musim Kita awali dari angin pasat Angin pasat dan antipasat Angin pasat adalah angin yang berlembus dari daerah subtropis ke ekuator di belahan bumi utara berbelok ke kanan dan di belahan bumi selatan berbelok ke kiri Warna merah inilah angin pasat yang atas angin pasat timur laut dari belan bumi utara berbelok ke kanan yang bawah angin pasat tenggara dari subtropis berbelok ke kiri menuju ke kandung kebalikan angin antipasat angin yang berlembus dari ekuator ke subtropis angin ini kebalikannya dan letaknya di atas angin antipasat 2 angin darat dan angin laut angin darat adalah angin yang berlembus dari daratan menuju ke laut terjadi pada pukul 20.00 sampai 06.00 dan paling kencang biasanya terjadi pada sekitar pukul 4 ataupun 3 diniari ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat ke laut angin laut sebaliknya angin yang berlembus dari laut menuju ke darat terjadi pada siang hari pada pukul 09.00 sampai 16.00 kencang biasanya pada pukul 15.00 atau 14.00 dan dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang ke daratan angin gunung dan angin lembah angin gunung adalah angin yang berlembus dari puncak gunung menuju ke lembah terjadi pada malam hari pukul 20.00 sampai 6.00 pagi paling kencang itu biasanya pukul 3.00 atau 4.00 dini hari angin lembah sebaliknya angin yang berlembus dari kaki gunung menuju ke puncak gunung pada siang hari pukul 09.00 sampai pukul 4.00 sore paling kencang sekitar pukul 14.00 atau 15.00 berikutnya adalah angin siklon dan anti siklon angin siklon adalah angin yang berputar menuju ke pusat di belan bumi utara berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini di belan bumi utara ini dan di belan bumi selatan sebaliknya nama angin siklon di beberapa negara sendiri-sendiri di Amerika diberi nama tornado di karibia di asia biasanya diberi nama typhoon dan ini adalah gambaran angin typhoon angin siklon yang di belan bumi utara seperti digambar berlawanan arah dengan jarum jam di belan bumi selatan searah dengan jarum jam angin anti siklon sebaliknya adalah angin yang menyubar dari pusat ke sekitarnya di BBU searah dengan jarum jam dan di belan demi selatan sebaliknya kita beri gambaran angin siklon yang nama-namanya ini adalah angin tornado adalah angin siklon di daerah lintang sedang gambarannya adalah demikian berputar sangat kencang dan sangat berbahaya dan ketika di langit pun bentuknya juga bermacam-macam lanjut angin jatuh atau angin terjun adalah angin yang menuruni laring gunung yang sifatnya kering dan panas biasanya menimbulkan kerusakan pada tanaman pertanian ini adalah gambaran angin font ini angin font setelah angin naik menjatuhkan air hujan yaitu hujan orografis pada video berikutnya angin akan terus menuju ke puncak dan selepas itu maka angin akan menuruni laring gunung angin inilah yang sangat berbahaya karena sifatnya kering dan panas berikutnya adalah angin font di Indonesia ada angin bahoro di pegunungan Diri Sumatera Utara angin kumbang di laring gunung selamat daerah berbes Jawa Tengah angin gending di gunung semeru wapolinggo Jawa Timur angin berubu di makasar menuruni laring gunung Lumpo Batak angin wambrow di gunungan Bia di Papua dan beberapa angin font di dunia antara lain ada angin Chinook di Alaska dan juga di negara Kanada kemudian angin mistral di Perancis Selatan angin pura di Laut Adriatic di Eropa Tenggara semenanjung Balkan angin sciroco di Italia Selatan di sekitar Laut Tengah angin kamsin di Sunda di Argentina Yang kerenal adalah angin musim atau angin muson adalah angin yang berhempus secara periodik setiap 6 bulan berubah arat Ada dua satu muson barat yaitu angin yang berhempus dari benua Asia menuju ke benua Australia Angin ini melewati samudera Hindia dan wilayah Indonesia Akibatnya wilayah Indonesia mengalami musim hujan karena melalui lautan yang luas terjadi pada bulan Oktober sampai April Yang kedua angin muson timur angin yang berhempus dari benua Australia menuju ke benua Asia sifatnya kering karena itu Indonesia musim kemarau terjadi pada bulan April dan sampai Oktober Berikutnya adalah skala before adalah skala untuk mengukur kecepatan angin Ketika sepoi-spoi angin itu enak untuk dinikmati tetapi ketika ukurannya larinya begitu kencang mulai dari angin kencang kencang sekali badai badai dasyat sampai badai topan maka angin sudah menimbulkan bencana alam beberapa bencana badai terdash di dunia dalam 20 tahun terakhir bisa dicermati kita bisa mengamati satu saja badai yaitu Typhon Ayan yang memiliki kecepatan 315 km per jam adalah kecepatan seperti F1 kecepatan balap Formula 1 yang luar biasa cepatnya menerjang Filipina pada tahun 2013 menewaskan lebih dari 10.000 orang angin ini membawa bencana yang luar biasa badai Yolanda atau Hayyan di atas wilayah Indonesia atau di utara Indonesia melewati Filipina Tengah dan menimbulkan badai yang luar biasa mengangkat belumbang laut menjatuhkan berbagai pohon bangunan dan menimbulkan korban jiwa yang saat banyak sekali dan secara badai di Indonesia pun juga perlu dicermati bahwa Indonesia juga tidak aman dari badai kita juga merupakan daerah badai tropis pada lintang 0-10 derajat ini adalah beberapa badai yang warna merah dicatat oleh BMKG Jakarta dan warna hitam dicatat oleh BMKG Darwin salah satu yang terdasar bisa-bisa cermati yang nomor 3 badai cempaka walaupun kecepatannya hanya 65-60 meter per jam badai ini melintasi daerah Jawa Tengah DY dan Jawa Timur bagian selatan juga menimbulkan bencana yang luar biasa dengan kurban jiwa 41 jiwa terjadi pada 2017 bagaimana badai cempaka ini terjadi adalah angin yang terus berhembus dengan kecepatan sangat tinggi dari barat menuju ke timur melintasi selatan pulau Jawa kecepatannya sangat tinggi sekali menimbulkan gelombang laut yang tinggi menimbulkan banjir dimana-mana dan terjadi kurban jiwa yang sangat banyak sekali demikian materi tentang angin perlu dicermati kita wilayah Indonesia tetap harus maspada dari berbagai bencana badai angin semoga kesiapan kita membuat kita tidak terkena bencana tersebut atau meminimalisit kurban dari bencana tersebut terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati